Hai guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan belajar membuat amigurumi boneka salju Ukurannya sangat kecil, jadi bisa diaplikasikan untuk gantungan kunci Alat dan bahan yang harus kalian persiapkan yaitu benang katun, hook nomor 2, dakron, kain planel, gunting, dan jarum tapestry Untuk pembelian alat dan bahan bisa cek linknya di description di bawah ya teman-teman Oke langsung saja simak tutorialnya Benang yang dipergunakan yaitu seperti ini, kemudian hooknya ini nomor 2 Langkah pertama itu membuat badan Diawali dengan membuat magic ring Di dalam magic ring isi dengan 6 single crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tarik benangnya supaya kencang Jangan lupa beri penanda aku menggunakan benang Ini tandanya dimulai round berikutnya Stitch pertama isi dengan increase Atau 2 single crochet di dalam 1 stitch Polanya membuat increase di masing-masing stitch Jangan lupa di hitung total stitch ada 12 Masuk round berikutnya Stitch pertama isi dengan 1 single crochet Stitch berikutnya isi dengan increase Jadi polanya 1 single crochet Lalu increase Diulangi sebanyak 6 kali Jangan lupa di hitung total stitchnya ada 18 Masuk round keempat Membuat 2 kali single crochet Lalu stitch berikutnya increase Jadi polanya 2 single crochet Lalu increase diulangi sebanyak 6 kali Sekarang masuk round berikutnya Stitch pertama isi dengan 1 single crochet Masuk stitch berikutnya 1 single crochet Stitch berikutnya 1 single crochet Jadi ada 3 kali single crochet Baru stitch keempat isi dengan increase Oke pola untuk row kelima 3 single crochet lalu increase Diulangi sebanyak 6 kali Round berikutnya Buat 4 single crochet lalu increase Pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali Total stitchnya ada 36 Sekarang round ke 7 Polanya 5 kali single crochet Lalu increase diulangi sebanyak 6 kali Sampai jumpa di mea Sampai jumpa di mea Peltas ftabu 2-8 kali aku lewati aja ya nah ini dilanjutkan sebanyak 6 kali totalnya 42 stitch jangan lupa dihitung ya stitch akhirnya untuk round ke 8 masing-masing stitch isi dengan 1 single crochet saja atau single crochet round total stitchnya ada 42 aku lewatin saja diteruskan sampai selesai nah disini sudah selesai membuat esial round sebanyak 13 round jadi dari round ke 8 sampai round ke 20 pola selanjutnya membuat 5 kali single crochet 1 2 3 4 5 stitch berikutnya buat decrease atau 2 single crochet dijadikan 1 caranya seperti ini pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali ya nah disini ya aku sudah selesai masuk round berikutnya round ke 22 itu membuat esial round atau single crochet di setiap stitch totalnya ada 36 lanjut round ke 23 membuat 4 kali single crochet lalu decrease pola tersebut diulangi sebanyak 6 kali total stitchnya ada 30 bagian ini aku lewatin saja nah disini sudah selesai membuat pola yang tadi lanjut ke pola round 24 3 kali single crochet lalu decrease diulangi sebanyak 6 kali jumlah stitchnya ada 24 masuk ke round 25 polanya 2 kali single crochet lalu decrease diulangi sebanyak 6 kali jumlah stitchnya ada 18 selesai lanjut round ke 26 polanya polanya 1 kali single crochet lalu decrease diulangi sebanyak 6 kali jumlah stitchnya ada 12 bagian ini diteruskan ya aku lewatin saja nah ini sudah selesai kemudian diberi dakron masukkan dakron secukupnya nah ini sudah selesai hasilnya seperti ini kemudian sisa benangnya kita potong saja sekarang kita akan membuat kaki terlebih dahulu buat tusuk rantai sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 kemudian buat single crochet di tusuk rantai keempat terakhir nah disini 1 single crochet kemudian buat lagi di sampingnya 1 single crochet dan buat lagi 1 single crochet jadi ada 3 kali single crochet nah di lubang rantai terakhir itu isi dengan increase 3 kali single crochet nah disini sudah yang kedua tinggal satu lagi setelah selesai masuk ke bagian sebelahnya itu membuat 2 kali single crochet nah tersisa satu lubang terakhir disitu isi dengan increase atau 2 kali single crochet untuk lubang yang ini ada 3 single crochet yang di tengah masing-masing 1 single crochet dan yang lubang terakhir 3 single crochet masuk round berikutnya masing-masing stitch isi dengan 1 single crochet atau scl round total stitch nya ada 10 Its l dust 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 jangan Nah oke sampai sini diteruskan ya sampai selesai Masuk round berikutnya Stitch pertama isi dengan ingress Atau 2 kali single crochet di dalam 1 stitch Kemudian membuat 4 kali single crochet Setelah ini buat pola yang sama Increase lalu 4 single crochet Nah ini sudah selesai ya Masuk ke round 4 Di sini membuat Echeron atau tiap stitch isi dengan 1 single crochet Total stitchnya ada 12 Oke setelah ini selesaikan Pola tersebut dibuat sebanyak 3 baris Nah di sini aku sudah selesai membuat 3 baris dengan pola Echeron Masuk ke pola 7 Atau baris ke 7 Buat dulu the crease Nah seperti ini Lalu 4 kali single crochet Setelah ini Ini buat lagi pola de crease Lalu 4 kali single crochet Oke disini ini sudah selesai Masuk ke round 8 Buat Echeron Total stitchnya ada 10 Nah polanya diulangi sebanyak 4 row Atau 4 baris Nah setelah dibuat 4 baris Hasilnya seperti ini Kemudian past and off Dan buat sebanyak 2 buah Untuk bagian tangan Polanya sama seperti pola kaki Dibuat dari round ke 1 Sampai dengan round ke 8 Selanjutnya membuat hidung Round pertama itu buat dulu magic ring Kemudian di dalam magic ring Isi dengan 4 single crochet 1 2 3 4 Kencangkan benangnya Masuk round ke 2 Polanya buat sc around Atau membuat 4 kali single crochet 1 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 13 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 selamat menikmati masuk round keempat stitch pertama isi dengan increase kemudian buat 4 kali single crochet stitchnya ada 6 selamat menikmati masuk round kelima buat sc round dengan total stitch ada 6 selamat menikmati setelah selesai pasten off untuk hidung hasilnya seperti ini nah ini video part 1 dan cek lanjutannya di part 2 dimana kita akan membuat topi, syal, dan mata jadi pastikan kalian subscribe channel ini nyalakan notification bellnya supaya gak ketinggalan video kita selanjutnya thanks for watching you on my next video selamat menikmati selamat menikmati